Ratusan warga di Kabupaten Boyolali mengalami keracunan makanan usai menyantap hidangan di acara hajatan. Sejumlah warga menjalani perawatan medis, bahkan sebagian diantaranya menjalani rawat inap. Ratusan warga bandaran Kabupaten Boyolali diduga mengalami keracunan makanan dengan gejala mual, pusing, dan diare. Hingga hari Senin, warga terus berdatangan ke balai pertemuan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan oleh dinas kesehatan setempat. Ratusan warga ini mengalami gejala keracunan setelah menyantap hidangan di acara hajatan yang digelar salah seorang tetangganya. Peristiwa bermula pada hari Minggu saat ratusan warga menyantap makanan di acara hajatan berupa kue, sop, nasi lauk daging kreni, dan minuman. Warga awalnya tidak merasakan keluhan, namun pada Minggu Petang sebagian besar warga mengeluhkan pusing, mual, dan diare. Sejumlah warga kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis, dan sebagian warga masih bertahan di rumah. Ratusan warga yang mengalami keracunan masih merasa pusing, mual, dan diare, bahkan masih ada yang menjalani perawatan medis di puskesmas. Seperti apa yang dirasakan waktunya? Perut terasai mual, terus diare, malam pusing. Berapa lama itu, mas? Sekitar perut mual, sekitar habis maghriban sampai jam 11. Terus itu jenengan habis apa, mas? Di tempat hajatan. Kami juga sudah mengamankan sampel yang hari ini akan dikirim ke BALABKES, BAK, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Berapa orang yang terkena? Berdasarkan pendata ini, tadi sudah ada hampir 50 orang. Sementara itu, petugas Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan yang diduga menjadi penyebab terjadinya keracunan. Sampel makanan tersebut akan dikirim ke Laboratorium Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian. Dari Boyolali, Tata Rahmanta Ainews, melaporkan.